selamat menikmati cedera sudah satu minggu lebih lebihnya 3 hari jadi ini sudah hampir hari ke-9 ini sudah di kompres S ini kita masuk yang namanya penanganan masas cedera raga itu MCO jadi kita akan rilis dan kita akan reposisi sendirinya ini contoh ini coba dipelantarkan ini kakinya ini masih jauh sekali ini kakinya ini gak bisa kan berat ya berat ya ini ya ini mengalami rum terbatas coba dinaikan gerakan apa yang paling sakit kalau ketiga buat gini coba gini coba ini masih sakit ya sudah gini ini sakit ini ini sakit ya oke tapi gak parah ya tapi terasa lah ya ini sakit ini sakit ya ini apalagi aduh aduh ini beda ya gak sakit ya ini sakit ya jadi ini MCO sudah pendaftaran penanganan cedera sudah menggunakan aplikasi silahkan download teman-teman yang mau mendaftar di penanganan cedera yaitu di aplikasi planstore namanya RFMCO ya itu nanti semuanya akan diakomodit di situ silahkan menentukan jadwalnya yang jelas isi untuk pendaftarannya verifikasinya gitu nah ini kita akan release ini ini masih sudah pakai aplikasi ya ya apa gak apa-apa udah sakit sudah dibijit belum belum iya udah jangan ditahan ini sakit kan kalau gak sakit ke sini iya santai lemes aja gak apa-apa lemes ini main bola atau main apa 4 minton lemes aja jangan ditahan dan ini jangan sampai ini dimassage area-area yang persendian ini gak boleh dimassage karena ini ada luka di sini jadi prinsip penanganan cedera itu hilangkan bengkak jadi kita akan membuat pembuluh darahnya itu membuka supaya lancar release ototnya kita reposisi sendiri sakit santai aja lemes aja gak usah takut lemes aja rasanya sampai sini ya surut-surut gitu ya oke coba set sama sulapan oh magic waduh ini 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 real jadi kamu tadi itu mengalami spasmo spasmo pertanyaan bagus apa itu spasmo spasmo itu kakuan sehingga ini roomnya terbatas dan kita release ototnya ini belum selesai kita akan reposisi berapa menit tadi 4 menit 4 menit baru saya tangani 2 menit itu saya ngobrolnya kan 2 menit cuma sebentar kan oke aman ya aman ya dinaikan aman nah coba kesana gini sakit sudah biasa gak terasa tapi yang ini kayak terasa dikit banget bagian ini iya belum belum santai aja ini ya ini sakit ini iya ntar dulu oh ternyata masih utuh gak apa-apa sakit ini sakit ini sudah beda nah sekarang tadi saya tusuk-tusuk lagi sakit ini beda kan ini sama kan kalau ini kan gak sama iya beda-beda masih sakit iya sekarang tukurap iya tukurap tukurap aduh kamu kok seperti orang bingung itu bentar 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 ini sakit sekali ini bisa kan ini gak apa-apa gak apa-apa kalau ini sakit ini sini ayo turun lagi turun lagi oh gitu lagi oh jangan banyak gerak bentar turun 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 lagi apa agak terasa iya ini aja tangan samping tangan samping tangan samping jangan sampai samping bawah samping kan iya oke nah itu lah mas 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 relax relax jangan takut relax aja ah udah gak sakit kok cuma loro lemas lemas aja kamu gak usah takut relax aja relax kelek sakit eh ini sakit gak ini sakit gak ini sudah beda sakitnya ini ini sakit sakit itu relax aja kamu jangan jangan kamu takut kenapa sih trauma apa pernah trauma kamu eh pernah sakit gitu iya satu saja aman aman oke ya oke sekarang kita reposisi balibadan oke tidur tidur aja tidur supaya gak takut kamu lemas aja lemas lemas aja lemas 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 aja gak apa-apa relax 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 aja cek duduk coba beda beda katanya tadi sakit kan sakit gak nih asal sedikit ya pengen mari semua langsung mari besi langsung mari rumah sakit tutup jadi ini masih ada luka jadi wajar kalau masih ini tapi yang geraknya sudah bebas kan coba cek jalan tadi apa gerakan sakit eh lebih dirinya sih tadi kan kalau jalan untuk rekuk ini agak sakit ya udah beda gerakan apa yang sakit tadi 10 sahib sekarang nih duduk ini trauma ini ini kan gak sakit ini sakit gak ini tadi kan gini kan jatuhnya sama seperti ini kan ini kan sudah sama oh bingung gak bingung ya ini kamu tepat penanganan tempat seperti ini jadi compress selama seminggu istirahatkan tidak dipijit hari ke-7 8-9 barulah dilakukan namanya massage dan ini massage tidak boleh di area yang luka atau cedera habis ini apa dilakukan kompres air hangat air hangat tidak es lagi sudah lewat esnya es itu hari ke-7 sekarang sudah hari ke-8 9 sampai seterusnya air hangat esnya selagi selama masih nyeri-nyeri kasih es apa kasih air hangat tidak apa-apa jangan dikasih jahe jahe nanti kasih susu kasih gula jadi susu jahe jadi ini masih ada luka dalamnya masih terasa tapi kan ini sudah gak seperti tadi hampir sama dengan kompres air dingin atau es ya itu tapi kalau pas masih kerasa ini masih boleh larak ya jangan gak boleh ya tetap ini diseretkan dulu dilatih penguatan tangga-tanggit tarik gini gini ini caranya gini ya belum mulai karena ini kan kamu istirahat otomatis mengalami penurunan fungsi otot mengalami penurunan masa otot jadi ini dikuatin dulu baru olahraga kan gitu loh latihan penguatan ya gitu ini sudah gak apa-apa coba cek lagi udah sama ya tergantung latihannya jadi rilis itu kan masa sini kan membantu proses berikutnya jadi tahapan atau fase-fase penanganan sidra itu rilis ototnya ya habis dirilis latihan penguatan latihan penguatan itu habis penguatan latihan koordinasi udah selesai jam ini sudah gak terasa lagi selesai ini paling gak selesai sudah nanti dua minggu selesai kalian kan gak begitu parah karena udah bener penanganan bener gitu loh ya tidak dipijut langsung oke cukup matang sampai jumpa bye subscribe subscribe